Halo teman-teman, selamat datang di Dunia Fintech, channelnya Dunia Keuangan Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi info menarik kembali ya teman-teman Khususnya buat kalian semua yang mungkin saja ingin gagal bayar sementara dengan nyaman di perpinjolan Dan pastinya disini buat kalian itu wajib untuk simak baik-baik apa yang saya sampaikan dalam video ini Karena di video kali ini saya akan berbagi tips menarik seputar cara amannya ya teman-teman Jadi disini saya berani jamin, kalau kalian simak baik-baik info yang saya berikan kali ini Kalian pasti bisa gagal bayar sementara Tentunya dengan tenang dan aman di aplikasi pinjol seperti Shopee Pinjam ini teman-teman Dan juga disini saya mengingatkan kepada kalian semua untuk jangan men-skip-skip penjelasan saya kali ini Karena takutnya saja kalian itu tidak paham betul dan akhirnya gagal paham dengan info yang saya sampaikan dalam video kali ini Oke teman-teman, daripada banyak bahasa-bahasa, langsung saja ke pembahasan topik kali ini Jadi perihal yang pertama, disini sudah jelas ya teman-teman Buat kalian yang ingin gagal bayar sementara dengan aman di pinjol legal Seperti misalnya saja Shopee Pinjam ini Kalian itu harus mengetahui ya teman-teman Cara aman agar kalian itu bisa gagal bayar di Shopee Pay Later Ataupun Shopee Pinjam ini Jadi disini saya akan urutkan terlebih dahulu satu persatu Dan disini mohon untuk jangan dilompati caranya ya teman-teman Nah disini untuk yang pertama, kalian itu harus mengambil keputusan terlebih dahulu Yaitu dengan cara menghapus aplikasi Shopee Pinjam yang ada di HP kalian Ketika kalian nantinya berniat untuk gagal bayar sementara Kalian bisa langsung saja untuk habis aplikasinya ya teman-teman Mengapa yang pertama disini saya perintahkan pada kalian untuk harus hapus dulu aplikasi Shopee ini Karena disini kalau kalian tidak menghapus dulu aplikasi Shopee Pinjam ini Nantinya aplikasi ini bisa saja dengan mudah dan leluasa mengakses data pribadi kalian Seperti hanya kontak HP kalian Dan bisa saja mereka itu mengambil data akses seperti galeri kalian Dan akhirnya disini meskipun kalian mengganti nomor HP kalian Lalu membagir nomor dep kolektornya Atau mungkin kalian tidak membalas pesan dari dep kolektor dan lain-lain Mungkin tetap saja nantinya disini kontak nomor di HP kalian akan tetap diteror oleh si dep kolektor Shopee ini ya teman-teman Karena di awal kalian sudah memberi akses kepada mereka Dan jika sudah seperti ini, maka akan dengan mudah membuat mental kalian down ya teman-teman Dan kalian juga disini akan dengan mudah untuk dipermalukan Jadi langkah pertama yang harus kalian ambil disini sudah jelas ya teman-teman Kalian itu harus habis aplikasi Shopee ini Nah itu untuk langkah yang pertama Dan untuk langkah yang kedua adalah Disini kalian wajib sekali untuk mengganti kartu HP kalian Serta nomor WA kalian ya teman-teman Intinya ganti saja semuanya Karena sudah jelas, pasti kalian nantinya bakal diganggu sama si dep kolektor ini Dan perlu kalian ingat juga ya teman-teman Ini penting sekali buat kalian Dimana kalian harus hindari membaca pesan dari si dep kolektor pinjol ini Karena takutnya jika kalian membaca ancaman yang diberikan dep kolektor ini Kalian akan was-was dengan ancamannya ya teman-teman Karena dep kolektor lapangan ini tidak sembarangan mengirim pesan kepada kalian Pasti ada pesan-pesan yang dapat menjatuhkan mental kalian Jadi usahakan sebisa mungkin disini untuk tidak membaca pesan dari si dep kolektor lapangan ini Atau kalian bisa abaikan saja pesannya Nah itu untuk langkah yang kedua Dan untuk langkah yang ketiga teman-teman Yaitu yang wasib kalian pahami supaya kalian tidak ketakutan lagi Ketika ingin melakukan gagal bayar sementara di Shopee Pay Letter dan Shopee Pinjam ini adalah Apakah Shopee Pay Letter ini memiliki DC lapangan? Nah jawabannya tidak ya teman-teman Meskipun mereka itu pinjol legal Akan tetapi mereka tidak memiliki DC lapangan sama sekali Berbeda dengan kuril yang sudah banyak sekali Bahkan sudah menyebar di seluruh Indonesia Akan tetapi tidak dengan dep kolektor lapangan ini Yang faktanya mereka itu tidak punya sama sekali ya teman-teman Jadi itu yang harus kalian pahami Supaya kalian bisa gagal bayar dengan tenang dan aman Jadi itu ya teman-teman Cara yang bisa kalian manfaatkan Agar kalian tidak panik Atau takutan saat kalian memutuskan Untuk gagal bayar sementara di pinjol legal Seperti Shopee Pay Letter dan Shopee Pinjam ini Intinya disini buat kalian semua Yang mungkin saja lagi gagal bayar saat ini Semoga setelah menonton video kali ini Kalian tidak ketakutan lagi ya teman-teman Oke teman-teman Jadi cukup sekian untuk edukasi perpinjolan kali ini Semoga kurang lebihnya dapat bermanfaat Saya izin pamit untuk diri Terima kasih dan selamat beraktifitas